Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, seluruh peserta rapat terbatas laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, kita akan segera memulai rapat terbatas dan kami laporkan kepada Bapak Presiden rapat terbatas ini diikuti oleh teman-teman media dari kantor Presiden. Kita akan memulai dengan arahan Bapak Presiden. Untuk itu kami persilahkan Bapak Presiden untuk memberikan arahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu Menteri yang saya hormati. Saya ingin menekankan beberapa hal untuk menjadi perhatian kita semuanya. Data yang saya peroleh, per 27 September 2020, rata-rata kasus aktif di Indonesia itu 22,46 persen. 22,46 persen. Ini sedikit lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 23,13 persen. Saya kira ini baik untuk terus diperbaiki lagi. Kemudian yang kedua, kalau kita bandingkan dengan bulan yang lalu, rata-rata kematian di negara kita juga menurun. Dari 4,33 persen menjadi 3,77 persen. Dari 4,33 persen menjadi 3,77. Meskipun kalau kita bandingkan dengan rata-rata kematian dunia, kita masih sedikit lebih tinggi karena rata-rata kematian dunia mencapai 3,01 persen. Ini menjadi tugas kita bersama untuk menekan lagi agar rata-rata kematian di negara kita bisa terus menurun. Kemudian rata-rata kesembuhan di negara kita yaitu 73,76 persen. Ini sedikit lebih rendah dibandingkan kesembuhan dunia di angka 73,85. Dengan sebab itu, saya tadi malam mendapatkan laporan dari bagai Ketua Komite dan juga dari Menteri Kesehatan bahwa standar untuk pengobatan semuanya sudah diperintahkan untuk mengacu pada standar yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, baik itu di ICU, di ruang isolasi, maupun di besma karantina. Ini penting sekali, sehingga kita harapkan nanti angka kematian akan semakin menurun, kemudian angka kesembuhan akan semakin lebih baik lagi. Kemudian yang berkaitan dengan intervensi berbasis lokal. Ini perlu saya sampaikan sekali lagi kepada Komite bahwa intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan kepada provinsi, kapten, dan kota. Artinya pembatasan berskala mikro, baik itu di tingkat desa, di tingkat kampung, di tingkat RW, di tingkat RT atau di kantor atau di pondok pesantren, saya kira itu lebih efektif. Mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif. Jangan sampai kita jentralisir satu kota atau satu kabupaten, apalagi satu provinsi, ini akan merugikan banyak orang. Kemudian yang terakhir, saya minta untuk rencana vaksinasi, rencana suntikan vaksin itu direncanakan secara detail seawal mungkin. Saya minta dalam dua minggu ini sudah ada perencanaan yang detail, kapan dimulai, lokasinya di mana, siapa yang melakukan, siapa yang divaksin pertama, semuanya harus terrencana dengan baik sehingga saat vaksin ada itu sehingga langsung implementasi pelaksanaan di lapangan. Yang terakhir, mengenai pemulihan ekonomi nasional, saya nanti minta laporan dari Komite Perkembangan Terakhir seperti apa. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden dan seluruh peserta ratas, kami ingin memberikan kesempatan kepada para peserta ratas, terutama Komite, dan kami mohon... Terima kasih telah menonton!